Motor bakar diesel biasa disebut juga dengan mesin diesel atau mesin pemicu kompresi adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel yang menerima paten pada tanggal 23 Februari tahun 1893. Diesel menginginkan sebuah mesin untuk dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar termasuk debu batu bara. Dia mempertunjukkannya pada Exposition Universal Pameran Dunia tahun 1900 dengan menggunakan minyak kacang, lihat biodiesel. Mesin ini kemudian diperbaiki dan disempurnakan oleh Charles F. Gatering. Sama seperti mesin bensin, proses terjadinya pembakaran di mesin diesel ada yang melalui 2 langkah 2 tak dan 4 langkah 4 tak. Kali ini kami akan membahas bagaimana terjadinya pembakaran di mesin diesel 4 tak. Terdapat beberapa komponen yang ada di mesin diesel 4 tak, yaitu piston, kepala silinder, blok silinder, katup hisap, intake manifold, katup buang, ex-house manifold, dan injektor. Langkah pertama dinamakan langkah hisap. Proses ini ketika piston bergerak dari titik mati atas TMA ke titik mati bawah TMB yang menyebabkan pembesaran ruang bakar. Saat langkah ini, katup hisap terbuka dan udara dari intake manifold masuk ke ruang bakar. Langkah kedua dinamakan langkah kompresi, prosesnya saat piston bergerak dari TMB ke TMA. Pada langkah kompresi, katup hisap dan buang tertutup rapat. Geraknya piston membuat udara di ruang bakar menjadi terkompresi, suhu dan tekanannya naik. Ketiga, yaitu langkah usaha, ketika piston sudah ada di TMA, suhu dan tekanan udara sudah sangat tinggi. Saat ini pula, solar disemprotkan dari injektor ke ruang bakar. Hasilnya, solar terbakar karena suhu udara melebihi titik nyala solar. Pembakaran ini menciptakan gaya yang mendorong piston ke TMB. Langkah terakhir yaitu pembuangan, piston bergerak dari TMB ke TMA dengan katup buang yang terbuka. Gerakan piston tersebut membuat gas sisa pembakaran keluar. Kemudian kembali ke langkah yang pertama, langkah hisap. Sebagian orang barangkali berpikir jika mobil dengan mesin diesel memiliki banyak kekurangan, salah satunya menghasilkan suara yang keras serta asap nalpot tebal dan hitam. Meski demikian, tak sedikit pula yang mulai melirik mobil bermesin diesel karena memikirkan salah satu faktornya, yakni bisa menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Agar lebih memahami apa saja kelebihan mesin diesel dan kekurangannya, mari simak ulasannya berikut ini. Kelebihan mesin diesel Lebih hemat bahan bakar dengan menggunakan kapasitas mesin yang sama. Kelebihan mesin diesel yang pertama, yakni hemat bahan bakar. Mobil diesel biasanya hanya menggunakan bahan bakar yang lebih sedikit daripada mesin lainnya. Alasannya, mesin diesel dilengkapi dengan rasio kompresi yang cenderung lebih tinggi daripada mesin bukan diesel. Hal ini membuat mesin diesel memproduksi panas yang lebih sedikit. Bahan bakar yang digunakan juga cenderung lebih hemat bahkan jarak tempuh yang jauh sekalipun. Proses mekanikal yang sederhana Mesin diesel tidak memerlukan sistem injeksi bahan bakar dan busi yang muntuni, sehingga mesin diesel cenderung lebih sederhana. Jadi perawatan yang perlu dilakukan pada mobil diesel lebih terjangkau dan mudah. Tidak memperlakukan sistem pengapian, sehingga tidak banyak komponen yang perlu diperiksa dan diganti secara rutin. Torsi tinggi pada RPM rendah Pada mesin diesel mampu memberikan torsi atau kekuatan menarik yang lebih besar pada RPM rendah. Kondisi ini juga membuat bahan bakar bisa lebih hemat, sehingga mobil diesel cocok dikendarai pada daerah yang jalannya tidak mulus. Ditambah lagi dengan kemampuannya membawa beban berat dan cukup bertenaga saat melalui tanjakan, bahkan saat melewati jalanan banjir pun tetap bisa dikendarai dengan baik. Mesin bisa tahan lama Kelebihan mesin diesel terakhir adalah mesin yang cenderung lebih tahan lama. Pada umumnya, mesin diesel dirancang dengan bahan yang lebih kuat. Alasannya, mesin dilengkapi dengan kompresi yang lebih tinggi. Mesin diesel juga memiliki suhu udara dalam ruang bakar yang lebih panas untuk membakar solar dengan lebih baik lagi. Kekurangan mesin diesel Harganya cenderung lebih mahal Kekurangan mesin diesel terletak dari harganya. Seperti yang disebutkan di atas jika mesin diesel memiliki rasio kompresi yang cenderung lebih tinggi, sehingga mesinnya terbuat dari bahan yang lebih kuat. Inilah yang membuat mobil mesin diesel sering dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Suara dan getaran yang dihasilkan mesin cenderung lebih kasar. Salah satu kekurangan dari mesin diesel, yaitu adanya suara dan getaran yang sangat kasar dan mengganggu bahkan bisa didengar dengan mudah tanpa bantuan alat apapun. Suara pada mesin diesel yang cukup bising datang dari mesin itu sendiri. Mesin diesel selama ini dikenal sebagai mesin pekerja keras. Mesin yang menggunakan solar ini digunakan sebagai sumber tenaga truk dan alat-alat berat. Alasan yang paling utama, mesin diesel menghasilkan torsi lebih tinggi yaitu berasal dari rasio kompresi. Titik mati atas atau top piston mesin diesel ini mentok hingga bibir silinder. Sementara itu, piston di mesin bensin masih menyisakan sedikit ruang dari bibir silinder. Ada lima faktor utama yang menghasilkan torsi besar dari mesin diesel antara lain rasio kompresi, laju pembakaran, panjang struk, turbo, dan densitas energi. Itulah mengapa, pembakaran di mesin diesel memerlukan kompresi yang besar. Secara sederhana prinsip kerja mesin diesel yakni, makin tinggi kompresi sama dengan makin besar torsi yang dihasilkan. Pembakaran hanya bergantung pada pasokan solar dan udara. Mesin akan terus hidup selama solar dan udara masuk ke ruang bakar. Panasnya udara terkompresi kemudian menyalakan bahan bakar memberikan manfaat besar tidak memerlukan busi. Di sisi lain, pembakaran pada mesin bensin butuh pemantik melalui busi. Pembakaran di mesin bensin terjadi karena adanya campuran bahan bakar dan udara kemudian dibakar oleh api yang dihasilkan dari busi. Membandingkan silinder mesin bensin dan diesel. Dengan kapasitas yang sama, 0,6 liter, volumetrik silinder mesin diesel memiliki struk 120 mm dengan diameter 80 mm. Sebaliknya, mesin bensin diameternya lebih besar yakni 100 mm namun struk hanya 80 mm. Dari sini, langsung diperoleh gambaran mengapa mesin bensin mampu berputar lebih tinggi. Karena struk lebih pendek, maka batang piston bisa mengengkol mesin lebih cepat. Saat piston diesel mengengkol hanya 3000 rpm, mesin bensin mampu berputar hingga 4500 rpm atau 50% lebih cepat. Turbo lebih efektif di mesin diesel. Prinsip kerja pembakaran diesel yang hanya butuh pasokan solar dan udara membuat kerja turbo semakin efektif. Turbo charget memasok udara tambahan ke ruang bakar namun konsumsi bahan bakar tetap. Bila rasio udara dan bahan bakar di mesin ini cukup besar, antara 18 banding 1 sampai 70 banding 1. Maka semakin besar pasokan udara namun konsumsi bahan bakar hanya sedikit bertambah sehingga berdampak pada lonjakan tenaga yang besar. Biasanya ada 5 penyebab utama yang dapat membuat mesin diesel mobil kurang bertenaga. Khususnya untuk mesin diesel konvensional. 1. Filter solar kotor Filter solar yang kotor menjadi salah satu masalah utama mesin diesel kurang tenaga. Filter solar kotor mengurangi debit dan volume bahan bakar yang dibutuhkan. Akhirnya mesin mengalami kekurangan campuran bahan bakar sehingga tenaganya menjadi tidak maksimal. Filter yang kotor membuat proses penyaringan menji tidak baik. Kotoran bisa masuk ke pompa injeksi. Akhirnya tekanan injeksi menjadi bermasalah. Indikasi filter solar kotor adalah tanda lampu indikator water separator mulai menyala tanpa tanda-tanda penyebab yang jelas. 2. Pompa tekanan solar lemah Pompa tekanan ini dipasang pada filter solar atau dekat pompa injeksi. Fungsinya adalah menarik solar dari dalam tangki bahan bakar. Jika kondisinya melemah, akan ada keterlambatan pasokan bahan bakar yang sebenarnya dibutuhkan mesin. Kondisi ini menyebabkan campuran bahan bakar dan udara tidak lagi ideal sehingga tenaga yang dihasilkan mesin tidak sempurna. Indikasi pompa tekanan yang sudah melemah adalah mesin susah hidup ketika pagi hari sehingga perlu memompanya untuk menghidupkan mesin. 3. Injection pump bermasalah Injection pump adalah pompa injeksi untuk mengalirkan bahan bakar solar bertekanan ke masing-masing injektor. Tekanan dalam pompa injeksi memiliki ukuran berbeda-beda, tergantung masing-masing mobil. Namun ketika tekanan pompa injeksi berkurang atau bahkan melebihi tekanan yang direkomendasikan, mesin diesel pasti bermasalah. Indikasi injection pump bermasalah adalah jika muncul asap hitam tebal hingga mesin kehilangan tenaga. 4. Injection teaming tidak tepat Nilai dan posisi injection teaming dalam mesin diesel sangat jarang berubah, tapi ternyata bisa saja berada dalam posisi tidak tepat. Akhirnya mesin diesel menjadi kurang bertenaga. Injection teaming adalah waktu injektor membuka nozzle untuk menyemprotkan bahan bakar. Kondisi injection teaming yang berubah dan tidak sesuai spesifikasi mesin dapat membuat tenaga mobil menjadi kurang bertenaga. Bahkan terkadang muncul asap hitam terlalu berlebih di knalpot. 5. Tekanan kompresi ruang bakar mesin rendah Mesin diesel yang kurang bertenaga memang banyak dipengaruhi masalah berbau bahan bakar. Termasuk tekanan kompresi ruang bakar mesin yang sudah terlalu rendah. Tekanan kompresi memang memengaruhi tenaga mesin diesel. Mesin diesel membutuhkan tekanan kompresi tinggi, sekira 30 kg. Sangat jauh jika dibandingkan kompresi mesin bensin yang ada di kisaran 10 per 11 kg. Kalau tekanan kompresi menurun, campuran bahan bakar dengan udara lebih sulit diledakan. Akibatnya tenaga mesin berkurang. Kesimpulannya, mesin diesel memiliki efisiensi termal terbaik dibandingkan dengan mesin pembakaran dalam maupun pembakaran luar lainnya, karena memiliki rasio kompresi yang sangat tinggi. Mesin diesel kecepatan rendah, seperti pada mesin kapal, dapat memiliki efisiensi termal lebih dari 50%. Mesin diesel dikembangkan dalam versi 2T dan 4T. Mesin ini awalnya digunakan sebagai pengganti mesin uap. Sejak tahun 1910-an, mesin ini mulai digunakan untuk kapal dan kapal selam, kemudian diikuti lokomotif, truk, pembangkit listrik, dan peralatan berat lainnya. Pada tahun 1930-an, mesin diesel mulai digunakan untuk mobil. Sejak saat itu, penggunaan mesin diesel terus meningkat dan menurut British Society of Motor Manufacturing Entraders, 50% dari mobil baru yang terjual di Uni Eropa adalah mobil bermesin diesel, bahkan di Perancis mencapai 70%. Sekian ulasnya dari kami mengenai mesin diesel. Terima kasih telah menonton video dari kami. See you next time! Terima kasih telah menonton!